Jangan lupa like, share dan subscribe ya Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, salam kuat Oke anak-anak, ingati anak-anak Jangan sampai main di luar Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan gunakan sabun anak-anak Jaga jarak, hindari kerumunan Supaya semua sehat-sehat Semua bisa mengikuti pembelajaran Sebelumnya kita berdoa dulu Tipah tangannya kita berdoa Puji syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan Hari ini kami masih Tuhan diizinkan untuk belajar Berkati semuanya anak-anakmu kelas 2B Yang akan belajar Tuhan beri kekuatan dan kesehatan Berkati juga orang tua yang mendampingi Bahkan yang bekerja Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan Terpujilah namamu dalam nama Yesus Amin Nah anak Hari ini kita akan belajar Yaitu tema 1 Hidup Rukun Sub 2 Hidup Rukun di tempat bermain Pembelajaran 3 dan 4 Pembelajaran 3 dan 4 Hari ini kita akan belajar yang pertama Yaitu tentang Menirukan Yaitu menari Menirukan gerak tarian Yang ada di bukunya di halaman 68 Sampai halaman 70 Anak-anak lihat disitu Kita menirukan gerakannya Seperti apa sih mister Yang pertama anak-anak Yang di bukunya seperti ini Tangan telapak Tangan yang terangkat Terus ini di bawah Ya anak-anak lihat di bukunya Lalu silangkan kakinya Oke Gantian ya Berikutnya juga begitu Seperti menari Ya anak-anak ya Ya anak-anak Terus di bawah juga begitu Ya satu Nah setelah itu Lurus berdiri Tangannya di angka Ditaruh telapaknya ke bawah Tangannya seperti gambar Lalu ketemukan ujung Ya ujung jari Induk jari kaki Ya kanan dan kiri Oke anak-anak Nah seperti itu gerakannya Nanti anak-anak Coba Ikuti Seperti yang digambar Nah berikutnya Bentas seni Diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Dalam acara bentas seni Siti dan teman-teman akan menari Mereka bersemangat mempersiapkan tarian Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti Dan anak-anak lihat gambarnya tadi Tariannya seperti apa Oke Mereka bersemangat untuk mempersiapkan pentas seni tarian tersebut Sehingga Siti dan teman-temannya Mereka semangat untuk berlatih dalam menari Oke anak-anak Apa sih itu menari Menari adalah gerakan badan Tangan Anggota tubuh yang lainnya Yang berirama Biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian Seperti musik Atau alat-alat yang lainnya Itu yang disebut dengan Tarian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Oke anak-anak Kita lanjutkan pelajaran berikutnya Yaitu tentang Kalimat ajakan Siti mengajak Lani untuk Ikut menari Siti mengatakan Supaya Lani berani Melakukan Atau mau Menari di depan kelas Nah anak-anak Masih ingat Apa itu Kalimat ajakan Yaitu kalimat Yang mengajak orang lain Untuk melakukan Seperti yang Kita lakukan Nah apa sih Tanda-tanda kalimat ajakan Atau ciri Yaitu ada Kata ayo Mari Yuk Dan juga Menggunakan Kata ganti kita Oke anak-anak Lihat di muka bosnya Perhatikan Contohnya seperti apa sih Mister Contohnya anak-anak Kemarin Sudah Kita bahas Yaitu contoh Christopher mengajak temannya bermain Christopher Mengajak contoh temannya Louis Lalu Christopher berkata Yuk Louis Kita main yuk Nanti sehabis pulang sekolah Nah itu adalah Kalimat ajakan Nah Apa sih Kalimat ajakan itu Anak-anak ingat kan Kemarin Mister Tanya sudah pada bisa Kalimat ajakan adalah Kalimat Yang Mengajak orang lain Untuk melakukan Seperti Yang kita Lakukan Oke Jadi mengajak orang lain Untuk Melakukan Seperti yang kita lakukan Apa tadi tandanya Tandanya yaitu ada Kata ayo Kata apa lagi Mari Ya Itu adalah Contoh Contoh kalimat Ajakan Nah berikutnya Anak-anak Apalagi pelajaran kita hari ini Yang berikutnya Kita akan melihat Menemukan Kalimat Kalimat ajakan Yang terdapat Pada siya Lalu Berikutnya Ayo kawan Ayo kawan Berkumpul Berkumpul Bersenang Senang Semuanya Jangan segan Jangan segan Bersama Bersama Bernyanyi Bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bergembira Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Tepuk tangan Kita semua Bergembira Ayo kawan Ayo kawan Berkumpul Berkumpul Bersenang Senang Semuanya Jangan segan Jangan segan Bersama Bersama Bernyanyi Bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bergembira Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Tepuk tangan Kita semua Bergembira Anak-anak Di 78 Di situ Ada siair lagunya Alaman 75 Ayo kawan Gembira Berkumpul Nah Pada siair lagu tersebut Ada kalimat ajakan Nah Anak-anak Tulislah nanti Kalimat Ajakan tersebut Yang terdapat Pada siair lagunya Di buku BS-nya Oke Anak-anak Dengarkan Dan perhatikan Oke Selanjutnya Kita akan belajar Yaitu tentang Matematika Bilangan Tanda lebih dari Terus Kurang dari Dan Sama dengan Nah Tanda lebih dari Itu artinya Tanda lebih besar Sedangkan kurang dari Itu artinya Tanda lebih kecil Ya Lebih besar Dan juga Lebih kecil Dan Tanda sama dengan Nah Anak-anak Kalau anak-anak Lihat Di bukunya Di situ Halaman 73 Di situ Ada contoh Bandingkanlah Dua bilangan Berikut Dengan memperhatikan Angka Penyusunnya Oke Lihat Baris pertama 349 Titik Sama dengan Titik Ditambah Titik Titik Tambah Titik Titik Baris kedua 394 Tambah Titik Titik Tambah Titik Titik Jadi Bagaimana caranya 349 Anak-anak Isi 300 Ditambah 40 Ditambah 9 Baru 300 Tambah 90 Tambah 4 Bilangan 349 Kurang Dari 394 Bilangan 325 Kurang Dari 532 Jadi Tanda apakah Yang dimasukkan Di dalam Bilangan tersebut Iya Betul sekali Yaitu Lebih Lebih Besar Atau Lebih Dari Nah Perhatikan Jangan sampai Salah Tandanya Ini Ya Kadang-kadang Keliru Ya Itu saja Penjelasan Mister Hari ini Jadi Tuhan Yesus Memberkati Tetap Semangat Jangan lupa Anak-anak Ya Dukung terus Channel ini Agar Perkembang Dengan cara Subscribe Like Dan Comment Oke Mister Tunggu ya Commentnya Sampai Mister Mister Tunggu ya Komennya Anak-anak Jangan lupa Nanti Mister Lihat Disitu Komennya Dan juga Anak-anak Tugasnya Lewat WA Group Oke Tetap Semangat Jaga Kesehatan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Dadah